Oke, kali ini kita langsung mendatangi lokasi The Bally Food yang berada di jalan di Ponegoro dekat Masjid Arwahman atau gangnya itu sampingnya sambal korek jadi ini ada seorang wanita yang sedang, ya sudah lama membuka usaha ikan bandeng terpaduri tapi ini sudah baik banget, ikan bandeng terpadurinya ada beberapa varian dan kita akan mengecek varian apa aja dan nanti langsung kita masak di alam Hai hai, para pecinta kuliner, jangan lupa untuk saksikan program terbaru dari Radar Tarakan Televisi Kuliner Koi, yang akan merekomendasikan kalian kuliner-kuliner enak di Kautara Halo selamat, bersama Mbak Ayu Oh ya, benar Oke, ini Mbak Ayu, owner dari The Bally Food ya Oke, kita langsung ketemu sama ownernya langsung kita langsung mau ngecek ikan bandeng tanpa durinya Boleh ya? Boleh, ayo Boleh, kalau ini tepat produksinya? Produksinya sekalian ada toponya Ada toponya Oh ini sudah ada dua Apa ya? Kulkas freezer ya Udah dua freezer ya Jadi dia memang tahan lah Ini ikan bandengnya Ini ikan bandengnya ada berapa varian? Tujuh, tujuh macah kita Kita ada tujuh macah Ini kita ada ini yang madu Oh ini madu? Iya, dia ada rumpu olesnya Jadi setelah setengah masrak nanti diolesin madu Ini ikan bandengnya udah tanpa duri Udah ini rumpu madu ya? Iya Ini madu, apa lagi? Kalau yang ini yang ricah-ricah Wah, ricah-ricah ini pedas Kalau yang suka pedas yang ini ricah-ricah Ini bagi yang suka pedas ini wajib ini Ini red banget kayaknya Ini madu, ricah-ricah Terus kita ada pedas manis Pedas manis juga? Ya, pedas manis Aku buat pertama kali ini ikan bandeng dengan berbagai varian rasa Seperti ini bumbunya udah disuruh lagi Tujuh ada ya, juga varian ya Ini ada plasik Plasik? Bumbu klasik Apa itu? Dia lengkap sih bumbunya Bumbunya dikulis dulu Lihat kotak bumbunya, coba lihat bumbunya Oh, begini? Hahaha Udah empat varian ya Ini apa varian apa? Bumbu kuning Bumbu kuning Ini best seller nih Biasa yang gak suka pedas Rekomendasiin yang kuning Kalau soal bumbunya gimana? Terasa banget nggak? Terasa banget nggak? Terasa banget Pokoknya dia kalau beli di sini Udah nggak ada bumbu lupurnya Karena bumbunya meriah Oke Pasti jamnya bumbu lupurnya ya? Oke Udah lima varian Lima, oke Terus kita ada bumbu goreng Ini bumbu goreng? Iya Oke Ini bumbu goreng Jadi ini bisa digoreng Kalau ini kan rata-rata bakar Kalau ini digoreng Tapi ini kalau digoreng? Bisa juga Tegakkan selera aja Ini digoreng Jadi sudah ada 6 karya Wow Ini unik banget ya Ini yang crispy Jadi anak-anak suka yang ini nih Ini crispy ya Ini ada tepung panirnya Oh Tapi ini harus digoreng aja Digoreng aja Gak bisa dibangkat Ada 7 varian Tapi yang membuat aku sangat mengunggah itu pertama ricca-ricca Karena ini kodenya bumbu Ini kodenya apa? Ini klasik kodenya sih Ini kodenya sih Ini kodenya sih Pokoknya bumbunya semua meriah Oh iya Oke Ini udah berapa tahun sih? Kalau yang bandeng tanpa duri berbumbu ini kita udah jalan setahun Sudah setahunan Kita mulai dari tahun lalu Sudah setahunan Respon masyarakat gimana? Alhamdulillah Soalnya kita mulai tahun lalu itu menjelang Desember juga Jadi kan emang momennya orang mau bakar-bakan Oh jadi betul lagi nih? Iya 2 tahun? Enggak ini yang Tahun lalu kan kita mulainya dari November mau masuk ke Desember Oh iya 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 Nah ini udah hampir setahun Nah Oke kalian yang mau pesen ini alamatnya dibawah ya Nanti saya tempatkan nomor alamat dan nomor AP Oke Ini ada 2 prisa Jadi setiap hari ini ada mili yang order? Ada Siap hari kita ada penerima luar kota juga untuk reseller Oh dari reseller gimana aja? Kita ada yang di Malina Malina Ada yang di Sebati Ada yang di Tanjung juga Ada Tete Ada di Bunyung Oke Itu yang resellernya ya Alhamdulillah Kalau Rp20.000 itu seperti apa ukurannya? Bisa lihat Rp20.000 itu yang seperti ini Ini Rp20.000 Oh Rp20.000 Kalau yang Rp5.000 itu yang juga ini Sebel, lewat Oh iya Ini Jadi kelihatan ya perbedaannya Kayaknya Aku ini makan cukup lah Tapi kalau ini mungkin butuh dua Iya Kebetulan kan Kita kan rentesnya sebenarnya produk lokal Dan oleh-oleh Kalau aku basicnya Produk oleh-oleh Jadi Jadi kita lagi pengen punya produk perikanan Yang bisa jadi oleh-oleh Oh Kan belum ada tuh disini Rata-rata kan orang cuma bandeng ori Yang segera berdiri tadi ori Gak ada bumbunya Nah kita mau bikin dia Biar dikenang lah gitu kan Oh ada oleh-oleh Oh ada di tarakan bandeng bumbu gitu Ini tahan sampai berapa arah? Kalau dia Ini kan udah di vakum nih Kayaknya ini kan Klasik vakum Nah dia ini tahan sampai 6 bulan 6 bulan Manis kelainnya Ada manis-manisnya dikir Kita mau review 7 varian ikan bandeng By Baloi The Baloi The Baloi Biasa-biasa semua Tarik daunnya kemana Yang itu ada aku bawa di titan tadi Tadi Jadi Ini Enggak ini Ini Bandeng klasik Klasik ya Klasik Ini klasik Ikan bakarnya N udah Aa Eigen opinion UBER A TEMB B A A B B B Oh G observe Per selamat menikmati 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 selamat menikmati